oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Putri Maisara sebagai pengampu mata kuliah OKR ataupun goal setting objective key result nah pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan keempat kita akan membahas OKR dan KPI versus KPI karena seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang ini untuk melakukan penilaian itu ada yang menggunakan KPI dan ada juga yang menggunakan OKR oke mengulang kembali teman-teman objective key result mata kuliah ini yaitu membahas tentang bagaimana kita dalam mencapai goals yang sudah kita tentukan apalagi di dalam perusahaan setiap perusahaan itu pasti memiliki 3 komponen ya di dalamnya yaitu ada tujuan yang ingin dicapai kemudian ada orang di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut dan satu lagi adalah struktur dimana struktur ini adalah orang-orang yang bekerja ataupun organ-organ yang bekerja untuk mencapai tujuan dalam organisasi nah disini objektif kita bahas lagi objektif itu adalah apa yang ingin dicapai setiap orang setiap perusahaan pasti memiliki tujuan dan apa yang ingin dicapai itu harus dalam bentuk signifikan jelas dan juga inspirasional kemudian key result nah key result itu adalah bagaimana mengukur bagaimana pencapaian dari objektif apa yang ingin kita capai melalui key result ini dan key result itu dalam bentuk smart ataupun dia harus dalam bentuk specific measurable dapat diukur kemudian achievable dapat diraih kemudian dia relevan dengan tujuan perusahaan ataupun tujuan kita kemudian ada time bond ada batas waktu dalam mencapai tujuan yang kita inginkan nah disini teman-teman juga contohnya nah ini adalah contoh OKR untuk setiap individu misalnya kita ingin ke tempat yang nyaman dan menyenangkan jiwa untuk melakukan mediasi nah syarat untuk OKR itu adalah untuk key result itu terdiri dari 3 sampai 5 key result ya kalau seandainya teman-teman punya target silahkan tentukan key resultnya ingat key result itu adalah bagaimana kita mengukur pencapaian dari objektif nah kalau usahanya kita mau pergi ke tempat yang nyaman otomatis kita harus cari tempat yang pertama tempatnya memiliki suhu udara 10 derajat celsius di pagi hari dan maksimal 20 derajat celsius di siang hari kemudian karena kita mau menenangkan jiwa otomatis kita harus mencari terdengar suara alam yang tenang seperti suara burung dan lain sebagainya kemudian tempatnya itu juga belum terjamah dengan pembentukan pembangunan fisik jadi kayak jangan sampai kita mau cari tempat yang tenang eh ternyata di samping kita itu ada yang lagi ngetok palu ada yang lagi ngergaji dan lain sebagainya kemudian memiliki kelembapan udara di angka 60-65% nah ini adalah contoh OKR untuk individu teman-teman kemudian kemudian teman-teman ada banyak metode untuk mencapai tujuan seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk mencapai tujuan ada yang menggunakan OKR ada yang menggunakan KPI dan ada juga yang menggunakan tadi smart ataupun specific measurable achievable realistic dan timely ataupun time bound seperti itu kemudian OKR yang paling kuat dari semua yang tadi disebutkan ternyata OKR yang paling kuat kenapa? karena OKR ini memiliki dia bagian dari kerangka kritis jadi kita untuk menentukan target pun untuk menentukan bagaimana mencapai kita butuh pemikiran yang spesifik ataupun pemikiran yang kritis dan disiplin berkelanjutan jadi kita juga disiplin berkelanjutan kita harus lihat oh tercapai apa belum kalau sananya waktu target itu harus diselesaikan do date nya kapan itu kita harus disiplin oh ini belum terlanjur belum tercapai jadi kita bisa cek lagi kira-kira apa yang bisa dibenahi untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan nah disini teman-teman di pertemuan keempat ini teman-teman diharapkan untuk membentuk kelompok dimana satu kelompok nanti terdiri dari 8 sampai 10 orang 8 sampai 10 orang dan kelompok yang pertama maju itu nanti secara sukarela ya silahkan teman-teman di kelompok pertama ini akan dilakukan oleh dua kelompok itu akan menjelaskan nanti tentang KPI versus OKR jadi apa yang membedakan antara KPI dan OKR kemudian kelompok selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya itu akan membahas OKR versus project dan ini dilakukan oleh dua kelompok jadi sebelum UTS itu ada empat kelompok yang akan maju dua kelompok KPI dan OKR jadi ada satu kelompok KPI ada satu kelompok OKR satu kemudian minggu depannya lagi itu ada kelompok OKR dua versus project seperti itu kemudian teman-teman nah aturannya gimana aturannya itu minggu depan ada dua kelompok secara sukarela jadi siapa yang duluan meminta untuk secara sukarela untuk yaudah bu kami aja dulu ya masuk kemudian tugas kelompok dilakukan selang-seling dengan materi jadi kita usahakan selang-seling dengan materi jangan sampai ada tiga pertemuan untuk kelompok tiga pertemuan semuanya ada kelompok semua enggak tapi kita selang-seling dengan materi kemudian setiap kelompok nanti akan memaparkan informasi terkait dengan materi yang dipilih nah materi yang dipilih disini adalah teman-teman misalnya teman-teman ngambil OKR silahkan paparkan apapun informasi tentang OKR kemudian yang mengambil tentang KPI apapun berhubungan dengan KPI silahkan teman-teman sampaikan kemudian kelompok wajib menyerahkan PPT maksimal 4 jam sebelum kelas dimulai nah jadi diwajibkan bagi teman-teman untuk menyerahkan PPT itu 4 jam sebelum kelas dimulai nah selanjutnya di minggu depan teman-teman itu yang akan maju duluan adalah kelompok OKR kemudian versus KPI nah apa yang membedakan antara OKR dengan KPI silahkan teman-teman jelaskan dan sekarang ini mana yang paling banyak digunakan mana yang belum familiar dan silahkan apa kekurangan dari OKR dan apa kelebihan dari OKR atau kelemahan dari KPI dan kelebihan dari KPI silahkan nah ini teman-teman silahkan dipersiapkan kemudian di dalam itu apakah yang harus dibahas pembahas pembahasannya itu adalah pertama apa itu KPI dan OKR kemudian kelemahan dan kelebihan dari masing-masing materi yang teman-teman sampaikan jadi di pertemuan depan itu ke depan itu sudah dimulai dari pertama adalah OKR versus KPI jadi silahkan teman-teman jika ada yang mau ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau teman-teman boleh menanyakan langsung ketika tatap muka di kelas seperti itu oke baik teman-teman di pertemuan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufiwudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati